Dulu awal-awal pandemi gegana, galau dan meranah. Udah sekarang tetap meranah. Apa itu? Meratap nasib, kedepannya bagaimana? Lagi, tapi pasti indah lah. Karena ada suci. Apa itu suci? Suka cita. Gue. Tapi justru di situasi yang penuh dengan keterbatasan, just punya dua accomplishment, dua kinerja puncak. Yang pertama kan sebagai putri pariwisata Indonesia. Yang kedua Miss Tourism International. Terus sekarang jadi penyiar. Sekarang jadi penyiar. Nah, dulu waktu dua tahun lalu. Kebayang gak sih situasi itu kayak gini tuh? Kayak sekarang ini? Aku pernah bilang, aku pengen jadi penyiar. Terus mami ngomong, emang kamu bisa jadi penyiar kan? Aku bukan sekolah maskong, terus bukan gak ada kenalan orang-orang news anchor, apa yang lain-lainnya. Nah, tapi memang kalau apa yang kita inginkan dan memang direstuin sampai di atas, pasti terjadi sih. Jadi cepat atau lambat, walaupun mungkin ada seribu pintu yang menutup, pasti akan ada satu yang mempunyai celah. Dan itu pasti akan terbuka sih. Nah, sekarang setelah apa yang dulu dilihat hari ini tuh gak kebayang, tapi kemudian mengalami, apa learningnya jadinya? Apa sih yang diambil maknanya itu? Hidup selalu mempunyai warna sih. Hidup selalu mempunyai warna, tergantung kita memberi warna pada hidup kita sih sebenarnya. Nah, mungkin ada kalanya orang berpikir kalau warna hitam tuh gelap. Padahal sebenarnya hitam itu tidak gelap. Tetapi gelap itu bisa memberikan warna yang terang di situ. Karena kalau gelap, kena warna terang, pasti terang kelihatan. Atau warna terang, ada warna gelap, pasti yang gelap kelihatan. Tapi kalau misalnya warna gelap dan gelap, pasti gak akan kelihatan. Nah, jadi di situ ada kontras kehidupan. Jadi kalau kita melihat gelap, artinya jangan-jangan gelap itu sedang lebih menerangkan yang terang. Betul, supaya terlihat terang. Dan waktu itu kita hanya belum melihat saja. Betul, belum melihat terang itu. Dan sebenarnya pada dasarnya hidup kita itu kontras. Kontras. Iya, karena dibalik kegagalan pasti ada kemenangan. Dibalik kemenangan ada kegagalan. Mirip ini dong, Jess. Anda keberhasilan. Apa itu, Jess? Sebagaimana bintang yang kerlipnya terang, karena diselimuti malam, semoga parka ini menegaskan cahaya jiwa Anda. Jadi sebetulnya malam itu justru menegaskan terangnya bintang. Betul, betul. Kita tinggal milih mau menatap bagian gelapnya, atau justru menatap terangnya gitu. Betul, betul. Tergantung kita melihat dan persepsinya bagaimana. Dan terkadang langit yang tidak ada bintang itu juga bisa indah. Karena ada bulan di sana. Oh, gitu ya. Di situ. Jadi kapan bulan, sang bulan bagi Jessica datang? Wah, waduh. Dalam ini ya. Dalam ya, dalam ya. Bulan itu ada prosesnya. Oke. Ya kan? Dari gerhana bulan, dari bulan sabit, bulan tiga perempat setengah sampai bulan yang full. Bulan purnama. Bulan purnama, betul. Itulah werewolf data. Artinya, kalaupun sekarang sedang gerhana, tenang saja, karena sebentar lagi akan digantikan, mulai ada cahaya. Betul. Mulai ada cahaya. Dan di saat cahaya, dan pastinya bulan itu akan full di momen dan saat yang tepat. Bantuan itu gak selalu ada dari orang terkenal sebenarnya. Orang yang paling-paling gak terkenal, lebih banyak bantuan yang mungkin. Itu karena apa ya? Semesta mendukung. Kalau itu sebagai akibat, sebabnya apa? Mungkin itu karena amal baik kali ya. Ya, tapi aku gak bilang kalau hidup aku baik juga. Enggak lah. Tapi aku selalu berusaha untuk ini sih. Lakukan yang terbaik lah. Apapun yang aku bisa, aku lakukan yang terbaiknya. Mungkin dari situ gitu ya. Aku udah mentok, aku udah usaha segala macem, kirim proposal ke sana-sini. Tapi kan gak ada respon, gak ada tanggapan gitu ya. Dan saat itu jujur aja putus asa sih. Putus asa banget. Nah, pas di saat titik terbawah itulah sudah tidak tahu apa, mau berbuat apa, segala macem usaha sudah dilakukan, mungkin disitulah saat itu semesta dan yang di atas itu mendengar doa kayaknya. Jadi mungkin saya bisa bilang bahwa ada kalanya kekuatan manusia itu tidak ada apa-apanya jika kekuatan Tuhan dan kekuatan semesta itu sudah bekerja. Karena saat sudah berada di titik terbawah, sudah tidak ada jalan lagi untuk jalan ke terbawah lagi. Iya, kan datang. Karena hanya ada satu-satunya jalan itu, yaitu jalan ke atas. terbawah, terbawah, terbawah.